Halo guys ketemu lagi bersama saya Raja ah ahahaha ya jadi aku mau mau apa ya Ngoceh sih kemarin mungkin ada salah satu a tiba-tiba aku di DM sama salah satu artis tiktok yang lagi viral-viral kemarin itu kebetulan saya blok dia tapi sebelumnya saya ngopi dulu yang saya blok tipe-tipe saya dibilang saya belum pernah ke Labuan Bacu sebelum anda kesana-satau kesana beberapa tahun yang lalu ya jadi kita sama-sama kau mau di-endorse aku bukan di-endorse kerja tapi kerja sambil hiburan tapi sebelumnya nah ini kita mulai dari sini ini pertama kali kita nyampe di Bandara Internasional Komodo ya kau tengok poseku itu ha is gak ngeri lagi lah cobalah cobalah kau pikir oh tengok oh 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 mampus hmm nah yang ini saya ambil di kapal sebelum kita berenang-berenang cantik bersama duung-duung laut itu ya kalau tengok ini ini bukan di-edit ini ya sebelum berenang ini diambil dulu aku bilang ambilkan dulu fotoku karena waktu itu memang belum ada media-media sosial per-youtube-an udah itu tuh di bawah tuh ih pada air sih Aduh itu sana di bawah tuh kejar 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 itu tuh sebelah sana tuh sebelah sana nah kalau yang ini kau tengoklah dulu ini ha tengoklah poseku ini ini diambil pakai drone 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 ya karena waktu itu kita memang pakai guide ya kau tengoklah poseku itu indah kali aku tengok surgi itu ha hmm bukan kayak kau heboh Hai nah kalau ini kita sebelum berangkat ke Pulau Baju itu memang lagi ada kerjaan waktu itu bikin shooting film tapi tayangnya di Bollywood Bollywood ya bukan Hollywood Bollywood ya yang main artis-artis India artis Korea ada yang main juga yang pers belakang itu sekarang dia tinggal di Australia namanya Tina Blackpong hahaha tapi sebelumnya kita ala-ala nge-vlog dulu pada waktu itu Instagram kita lagi ada di Labuan Bajo itu penggunaan yang bersih dari orang-orang orang-orang kata Kata Nah kalau yang ini Saya lagi foto sama nenek moyang kau Foto sama Komode ini kita gak boleh gerak Takutnya kita dicerkam Alat-alat kau yang mencerkam aku di DM-DMI itu Nah ini kita di Pink Beach Pink Beach Bukan kayak yang kau heboh-hebohkan itu Biawak Kau kayak gitu Kau gak tengok ini betapa seksinya bodiku itu Dan betapa seksinya bodi Plong-plong itu Tetek udah mau tumpah ruwa itu Bukan lagi Mantah Gue takut berenang Orang itu gak berenang Gak ada ya bang ya Oh itu tuh Wow Gak dipegang Bisa gak sih ini Gede banget Gede banget Oh Tuhan Bisa gak gue berenang gini doang? Bisa Serius lu bang Masih di sekitaran Pink Beach Alias Pantai Pink Yang pasirnya warna pink Seperti pinknya putingku Nah Yang ini Ini udah di Pulau Padar Pulau Padar Nah kita ada take sebelumnya disini Ala-ala Tumhiri-tumhiri kayak gitu ya kan Tapi sebelum take Namanya juga kita Ini Apa namanya Apa sih manusia-manusia media sosial Instagram waktu itu harus ada dulu Foto-foto session Nah dan disini Aku waktu itu lagi memandang Sejauh mata memandang Jadi kau jangan menggilakan kau Yang kau pikirnya Hah Enggak kau tengok aku Tengoklah itu Tengoklah itu Hih Enggak sanggup aku Hih Ngeri kali memang Ha Ha Cobalah Nah Nah yang ini Aku Nah aku juga di endorse waktu itu cuy Di endorse pakai selendang Ini namanya apa sih Dari Mana sih dari darat itu Aku Kain Has tenun dari Mana sih Dari NTB Ini bagus banget Sama kalau Kalau orang Batak tuh Ulus namanya Ya Kita ketemu laposiku ya Hei Kota 3500 Dudu berdiri Silahkan Udah bro Udah 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 Yuk Yuk Terakhir ulang Nah Nah Yang ini Kau tengok lah Poseku Paling aduh Yang paling aduh Ini Waktu itu Modelnya UC1000 Ini mencontohkan Poseku ini Tengoklah Belum ketika kemana-mana Ya kan Dengan body yang 10 pack Bukan 6 pack 10 pack Coba Ada lagi Ditambah lagi Yang kayak gini Tengok lah Tunjuk sana Tunjuk sini Dimana-mana Selalu Tunjuk-tunjuk Keren Ada sayang Jadi Kalau 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 Tengok lah Ini ha Aku selalu Angkat tangan Ya Mengangkat tangan Bahwa Indonesia Sudah Merdeka Sanggup lah Pula Kau bilang Aku belum pernah Kesana Jangankan Ke pulau tidur Pulau sama Si Raja Aku udah pernah Ya iyalah Orang tidur Disana Eh tidur Lahir Deng Tengok lah Poseku selalu Angkat tangan Budiku Bagus sekali Jadi Kita nyampe Kita ke Pulau Padari Waktu itu Jam 4 pagi Sebelum Eh jam 5 Sebelum Macah hari Terbit Ya Tapi Kita ngambil foto Waktu itu Setelah udah Matahari Terbit Terbit Matahari Dari Timurna Sekian sayang Dan terima kasih Nah Tuh Kau udah tau kan Itu gak ada Nggak ada Pasuk-pasuk Nggak ada edit Nggak ada apa-apa Jadi kalau Kau mau Kemarin Kemarin Baru kemarin Kesana Saya udah Beberapa tahun Yang lalu Udah kesan Masih hijau Wak Rumbu-rumbu Gilebon Baju Itu Saya kesan Kau kemarin Kesan Kan Gersan Ya kan Jadi kau Jangan Menghilangkan Jangan Kau Menghilangkan Dia Wak Oke Sampai 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 Terima kasih telah menonton!